Mungkin dari pihaknya Ata ada yang bisa diiniin mengenai dia belum mau melaporkan juga sih ke Ata mungkin dari abang. Wah, ikuti proses pemaja. Mungkin bisa ada pertanyaan abang. Ini bangku-bangku orang yang kelas-kelasnya. Itu nggak itu bingung berhampung cuma aja sih. Pas soal yang baby melaporkan kandidat mau dikontakan, tapi kita akan jadi gitu. Kira yang mencumpulkan itu nggak kira, tapi nggak ada kondisi. Ya, tanya aja sama orang-orang ya. Tanya sama siapa yang dilaporin aja. Kita kan nggak ada urusan yang berhasil. Tapi baby yang menantang abang. Buat sumpah ke arah kata ibunya. Ini kita nggak berada di atas. Jadi dari kosa hukum sendiri, diberi nilai gimana. Jadi baby untuk membuktikan ucapannya, dia menantikan kata buat sumpah di depan ibunya. Di depan ibunya si baby. Nomor satu, tidak ada apapun yang bisa memaksa Ata untuk bersumpah. Sumpah apapun, sumpah Al-Quran. Apalagi sumpah pocong yang tidak diatur dalam agama Islam. Tidak ada tuntunannya. Jadi, udahlah. Nggak usah bikin drama. Nggak usah cerita-cerita yang cerem-cerem. Kemarin cerita gemeruwo. Sekarang nantang sumpah pocong. Udahlah. Nggak usah. Nggak ada yang bisa maksa. Atau untuk bersumpah ini itu. Karena sumpah yang biasa lazim ya. Yang lazim itu, kalau sumpah Al-Quran itu satu orang yang dilatih. Jadi, seorang pejabat. Ternyata kemarin pengen jenguk ibunya baby Faye gimana, Bang? Ata mau jenguk ibunya baby Faye? Sekarang jantung. Kalau memang itu betul, mungkin saja ya. Saya bilang masih mungkin saja ada empati dari kami. Oke. Terkait pertemuan dana ini, sejauh ini sudah sampai manakah? Mungkin satu sama lain komunikasinya sendiri. Katanya, baby tidak pernah meminta rumah, mobil. Tapi hanya meminta permaafan. Atau secara langsung melalui dia mengakui semua kesalahannya. Gimana, Bang? Apa yang mau diakui? Apa yang mau diakui. Perlu saya luruskan bahwa apa yang dikatakan si Mbak itu, ada benarnya, tapi tidak semua benar. Ada benarnya dan yang nyata, klien kami juga sudah menjawab pada saat klarifikasi. Bahwa memang betul pernah ada pertemuan. Kalaupun akhirnya membuktikan dari visi TV segala macem, bahwa memang mereka berdua, hanya bertemu berdua, tidak ada tim kreatif yang begitu. Silahkan. Mempertemu kemuliaan. Gini, kalau masalah bukti, bukti yang mereka punya silahkan saja. Cuma saya perlu kasih tahu, si Mbak itu kan sudah didampingkan pengacara. Pengacara harusnya tahu bahwa alat bukti itu tidak sepantasnya dibeberkan di media. Alat bukti harusnya dibawa ke proses hukum. Bukan dibawa untuk respon kemana-mana, atau diumbar-umbar. Itu alat bukti loh. Saya yakin pengacara harusnya tahu. Dan di sini yang sangat saya sayangkan, harusnya pengacara juga memberi pencerahan, memberi masukan kepada kliennya, bahwa jangan Anda banyak bicara, nanti Anda bisa dapat laporan polisi. Nah, betul kan? Karena kebanyakan bicara di media, tidak ada dasar hukum, akhirnya bisa kita laporkan. Ya? Ya.